Kita mulai saja dengan panelis pertama, yaitu Bapak Piko Seno. Silahkan, Bung Piko. Selamat siang semuanya. Selamat pagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya langsung share. Banyak yang masuk ke dalam alam pikiran bertanya-tanya, karena banyak sekali ketidakpastian dalam situasi pandemi ini. Yang pasti kita mengalami krisis secara ekonomi, yang pasti juga kita ada krisis kesehatan juga, tapi tepatnya gambaran bagaimana krisis kesehatannya agak sulit untuk dipahami oleh awam, kecuali angka-angka saja. Nah, saya coba bongkar mengenai apakah peradaban kita itu akan crash, atau akan hancur, atau akan terjadi reset, semacam-seperti itu. Saya coba mulai dari premisnya. Yang pertama itu adalah premis saya itu adalah manusia itu dipandu oleh belief. Belief, jadi ada sistem kepercayaan, atau belief system, itu yang selalu memandu manusia. Siapapun manusia itu, dia punya belief system itu. Nah, belief itu seperti apa sih? Belief itu adalah kira-kira kalau dalam quote saya adalah, you only can believe every knowledge you own, your own sensors cannot access. Jadi kalau misalnya sensor tubuh kita, atau indera kita, termasuk sensor-sensor yang non-panca indera yang ada di dalam tubuh kita, dan sensor emosi, dan yang lainnya, itu tidak bisa mengakses pengetahuan yang didiskusikan, atau dibicarakan, atau dibahas, atau diobservasi, gitu. Maka yang bisa kita lakukan hanyalah mempercayai dari knowledge itu, gitu. Nah, apabila knowledge itu, narasi itu diulang, 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 diulang terus, akhirnya menjadi kebiasaan. Jadi sesuatu yang given, gitu. Bahwa itu adalah sebuah fakta. Fakta yang sebenarnya belum pernah teruji. Jadi hanya dipercayai saja, gitu. Oleh subjek yang bersangkutan. Jadi kira-kira premis dasarnya adalah manusia itu realitanya terbentuk dari fakta, knowledge, kemudian sisanya something yang tidak terbukti. Hanya dipercayai saja sebagai demikian adanya, gitu. Nah, kira-kira gambaran kalau misalnya di pembahasan ini, sebenarnya bahasannya panjang sekali, tapi saya persingkat demi topik ini. Kalau misalnya, kalau hal-hal yang tidak terlihat, tapi itu terjadi dan itu berproses sangat cepat, kadang-kadang itu di bawah itu yang tidak terlihat adalah belief, value, thinking, emotion, itu terlihat. Tapi yang terlihat adalah behavior dan result. Resultnya apa, behaviornya apa, gitu. Biasanya orang menggeneralisasi dari behavior dan resultnya. Kalau misalnya behaviornya begini, berarti orangnya kira-kira seperti ini. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu pun kemudian menjadi belief tersendiri, gitu. Generasi teori-teori dan sebagainya. Nah, konsep struktur pemikiran, struktur perangka belief ini, itu kemudian pada akhirnya dibahasakan menjadi sebuah narasi. Narasi-narasi ini hidup dari sejak manusia itu beradab, gitu. Jadi narasi itu dibuat oleh manusia itu sendiri untuk dipercayai oleh manusia-manusia lainnya, gitu. Narasi, berbagai macam narasi. Mulai dari narasi peradaban sejarah, misalnya. Narasi peradaban bahwa manusia itu awalnya berburu dan sebagainya. Itu narasi yang kita nggak pernah bisa membuktikan. Atau misalnya kayak Muhammad Yamin bilang, Majapahit itu besar, empire dan sebagainya. Itu kita nggak pernah bisa membuktikan karena kita hanya bisa membayangkan atau berimakinasi bahwa demikianlah andainya itu. Padahal ini, pada kenyataannya, berbekal narasi itu Indonesia terbangun. Apakah Indonesia terbangun karena narasi Majapahit? Nggak juga. Tetapi itu jelas membantu pembentukan Indonesia. Contohnya. Karena kita mau review civilization, saya mulai sedikit dari sejarah civilization secara singkat ya. Ini awalnya itu kita skip yang bagian manusia berburu, kemudian manusia berjocok tanam. Saya gambarkan di sini, kira-kira pada tahun 1000 sebelum Masehi, ini alat angkutannya seperti ini. Untuk angkut barang. Terus kemudian, 1000 tahun kemudian, atau 2000 tahun kemudian, 2600 tahun kemudian, beginilah alangkat angkutnya. Alat transportasinya. Kemudian, pada tahun 1900, sudah berubah. Pada tahun 1992 atau 90-an, internet mulai masuk, mulai dikenal publik. Pada 1992 sebenarnya belum terlalu banyak dikenal publik. Tapi sudah ada, hanya kalangan tertentu yang bisa akses. Terus kemudian, masuk ke jaman sosial media, sebelum 2007 pun sudah ada sosial media seperti transfer, tapi gongnya ketika Facebook muncul. Dan yang terakhir, ini jaman now. Jaman now itu ada, peradaban kita sudah sangat kompleks sekali. di situ ada teknologi yang semuanya terkoneksi dengan internet, atau di internet of things. Dalamnya lagi, pecahan-pecahnya lagi masih ada AI, masih ada yang terkait teknologi itu, masih sebudang banyak, islahnya dan sebagainya gitu. Sejarah Singkat Civilization ini, saya paparkan, karena kita akan mereview narasi civilization yang diciptakan orang itu. Ada yang menarik dari sejarah ini ya, yang pertama itu yang terkait transportasi tadi. Ini tahun seribu sebelum masehi. Ini seribu enam ratus setelah masehi. Jadi dua ribu enam ratus tahun, manusia itu nggak ada kemajuan relatif, atau kemajuan itu sangat-sangat sedikit gitu. Tapi kemudian baru setelah revolusi industri, itu terjadi akselerasi gila-gilaan. Mesin uang. Sejak revolusi industri itu mesin uap ya, ininya, yang sebagai penandanya, sejak saat itu kapal pakai mesin, pakai mesin uap juga, terus kemudian pabrik-pabrik dibuat, pakai mesin uap juga, kemudian teknologi-teknologi lain seperti listrik, itu dibuat, teknologi komunikasi, telekomunikasi, itu juga muncul, dan seterusnya-seterusnya itu. Jadi revolusi industri itu jadi penanda yang sangat luar biasa. Sejak revolusi industri, semuanya jadi serba cepat. Sampai ada milestone lagi, yaitu ketika internet mulai go public. Internet go public, pembahasan yang tadinya harus ketemu muka, atau makan waktu lama, sekarang setelah internet ada, itu menjadi lebih cepat. Diskusi jadi sangat cepat. kemudian pada waktu social media, ada sesuatu yang berubah. Pada saat ini, pada saat era social media, semuanya knowledge itu di-share. Siapa punya apa, di-share semua di social media. Akibatnya kayak yang perlu saya catat itu, kalau kita perhatikan ya, kita mau cari apa saja lewat social media yang dipromokan, knowledge yang dipromokan, atau knowledge yang sudah di-share, kalau kita pakai keyword yang benar, kita akan menemukan pengetahuan yang yang kita cari. Bayangkan orang-orang atau kakek kita, nggak usah yang ribuan tahun, kakek-kakek kita yang mungkin hidup di sekitar tahun 40-an, knowledge apa yang bisa mereka peroleh pada zaman itu. Pengetahuan seperti apa, bagaimana proses belajarnya. Apalagi manusia pada tahun sebelum Masehi, pada peradaban sebelum Masehi. Jadi, ada buku saya pernah baca, saya lupa ya, ini judulnya apa. Dia membandingkan bahwa knowledge yang kita miliki sekarang itu jumlah kuantitasnya maupun kualitasnya itu seperti orang atau knowledge yang dikumpulkan atau ditumpuk, gitu, kalau misalnya dikuantifikasi, itu ditumpuk satu abad, gitu. Orang yang hidup satu abad, gitu. Misalnya, dari tahun 1900 sampai tahun 2000. Atau tahun, katakanlah dari tahun, dari tahun 0 sampai tahun 1000, tahun 100. Nah, knowledge-nya sebanyak itu, gitu. Yang kita pelajari hanya dalam beberapa tahun saja, gitu, dengan ada internet ini. Jadi, peradaban kita ini sudah sangat maju, relatif ya, kalau bahasa majunya, tapi crowded sekali, gitu. Knowledge-nya sangat banyak, banjir. Gitu. Nah, internet of things, itu dia mendistribuskan knowledge itu kepada perangkat-perangkat. jadi extension dari badan kita. Jadi, si telpon dibilang smartphone, TV dibilang smart TV, karena dianggap dia perpanjangan dari organ-organ kita. Nah, yang saya mau review adalah, apakah benar kita sudah achieve something, gitu, selama bigu-ribu tahun ini, gitu. Apakah orang sekarang lebih pintar dibandingin Archimedes atau Pitagoras, gitu. Kalau sepang-tahuan saya, banyak yang memahami Pitagoras saja belum bisa, gitu. Meskipun saranannya sudah sangat bersedia. Review berikutnya adalah, poin berikutnya adalah, bahwa peradaban sekarang ini itu benar-benar di trigger atau di milestone yang sangat penting itu adalah revolusi industri. Pada saat revolusi industri, terjadi kebutuhan pekerja untuk pabrik-pabrik, karena dibuat pabrik, ya. Terus, kemudian, karena kebutuhan itu sangat besar, maka dibuat sekolah-sekolah, even di pendidikan. Sebelum revolusi industri, pendidikan itu adalah privilege, hanya orang-orang bertang saja yang pergi ke sekolah. Ketika itu setelah revolusi industri, kebutuhan sekolah itu menjadi kebutuhan umum, dan diperpagandakan bahwa semua orang sebaiknya bekerja, bagian dari industri. Munculah gelombang industrialisasi. Pemikiran-pemikiran ekonomi juga sangat maju pada waktu itu, karena disandingkan dengan pengalaman sebelumnya pada kemaritiman, pengenalan mariting, penjelajahan dunia baru, kalau misalnya dalam perspektifnya Eropa, para kolonial itu, maka pemikiran globalisasi nempel bersama-sama industrialisasi itu. Makin ke sini industrialisasi harus menjadi bagian narasinya seperti itu. Industri harus menjadi bagian seluruh dunia, semua seluruh dunia harus jadi bagian dari industri. Kira-kira gitu yang saya bisa ini kan sampaikan terkait sama peradaban hari ini. Terkait review achievement itu tadi, ada hal-hal yang masih sama antara manusia zaman dulu sampai sekarang. Karena yang catatan sejarah yang zaman dulu juga diributin zaman sekarang. Misalnya perdebatan mengenai Nabi, hadis Nabi itu bagaimana dan sebagainya itu dibahas hari ini juga. Jadi dramanya kurang lebih sama. jadi achievement itu relatif sekali. Kita masuk ke bagian berikutnya. Saya share ini yang populer dalam peradaban hari ini, yang membentuk peradaban kita hari ini. Yaitu pemikiran mengenai kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia. Atau bagiannya Maslow ini, dia jadi dasar-dasar atau menjadi dasar pemikiran-pemikiran ekonomi populer hari ini sejak 1940-an kalau kita lain. Di situ digambarkan bahwa kebutuhan yang paling dasar adalah kebutuhan fisiologis. Makan, minum, tidur, dan seterusnya. Terus kemudian di atasnya itu ada kebutuhan keamanan, senti. Di atasnya lagi sudah terkait emosi, love belonging, di atas lagi, lebih tinggi lagi self-esteem, confidence, dan paling atas adalah self-actualization. Nah, ini di diadopsi oleh mainstream ekonomi sebagai beginilah, ini yang didagangkan adalah yang paling utama adalah terutamanya fisiologi, yaitu pangan. Dan kebutuhan seperti kebutuhan pangan dan papan. tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Saya nyebutnya emosionomics. Emosionomics itu apa? Emosionomics itu adalah ternyata kebutuhan ekonomi atau kebutuhan yang jadi agenda ekonomi atau yang menggerakkan ekonomi itu adalah lebih kepada aspek emosinya, gitu. Bukan fisiologinya, gitu. Dari kebutuhan manusia itu. Jadi, yang menggerakkan itu adalah dari safety, love belonging, esteem, dan self-actualization. Bukan yang fisiologinya. Jadi, kalau digambarkan kira-kira beginilah. Value creation atau added value atau value yang ditambahkan untuk menggerakkan ekonomi, berdagang, dan sebagainya, produksi, segala macam, itu terkait sama emosi. Jadi, kalau misalnya bikin barang bagus, bikin layanan yang lebih efisien, dan sebagainya, itu semuanya terkait sama emosi. Kemudian, apa namanya, asuransi misalnya, terkait keamanan juga, gitu. Nah, untuk menggerakkan emosi ini, ada yang namanya, kalau istilah saya, itu propaganda, tapi kalau istilah populernya, itu advertising, atau periklanan. Jadi, si periklanan ini, rajin bangun narasi, teman saya yang pembicara berikut ini, dia pengalaman jadi propagandist. Nah, si narasi-narasi ini, itu mengarahkan emosi manusia. Jadi, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, atau melakukan sesuatu, gitu. Jadi, yang digerakkan oleh propagandis ini adalah emosi. Begitu juga, produk-produk kesenian, produk-produk budaya lainnya, seperti misalnya, film, musik, lain sebagainya, itu menggerakkan emosi. Jadi, buat saya, peradaban hari ini, itu adalah emotionomics, atau ekonomi yang terjadi hari ini adalah emotionomics. yang di value added yang menjadi pertumbuhan besarnya itu, sebenarnya itu adalah aspek emosi, bukan aspek fisiologis, dari kebutuhan yang digambarkan oleh Maslow itu. Nah, kira-kira kalau misalnya digambarkan value yang ter- ter- dari kegiatan ekonomi selama sudah 100 tahun ini, saya gambarkan bahwa kebutuhan fisiologi itu cenderung ekonomi yang lebih kecil, tapi kebutuhan yang makin kebawah itu makin besar. Saya nggak pakai survei untuk bikin ini, saya hanya berimajinasi saja, karena saya lihat misalnya kayak Instagram, TikTok, itu adalah kebutuhan untuk self-actualization, dimana kaya-kayanya itu gede banget, jauh lebih besar dibandingin kebutuhan perdagangan atau transaksi di fisiologi. Itu kira-kira dari ini saya ya, catatan saya mengenai ekonomi. Nah, sekarang kita masuk ke pandemiknya. Apakah pandemik ini menyebabkan civilization reset atau nggak? Kita lihat. narasinya, yang ini narasi utamanya adalah virus corona adalah sangat mematikan dan sangat mulas. Kemudian lockdown itu adalah metode paling baik untuk meminimalkan penyebaran dalam kurung flattening the curve. Nah, ini sendiri sih saya punya catatan mengenai flattening the curve yang dimana orang banyak yang nggak paham. Flattening the curve padahal setelah supaya ini adalah upaya pencegahan orang memperuduk rumah sakit sehingga kapasitas rumah sakit yang terbatas itu tidak bisa melayani. Ternyata meskipun kita belum flattening the curve relatif kita bisa melayani ternyata. kemudian wear mask menggunakan masker menggunakan cuci tangan tinggal di rumah jangan pergi-pergi atau social distancing maka Anda akan aman dan Anda kita puji bahwa termasuk manusia yang bertanggung jawab. Satu narasi lagi yaitu hanya vaksin yang bisa menyelamatkan hidup kita kembali ke normal dan jadi kalau misalnya tanya sama pihak-pihak tertentu non-kesehatan ini kapan sampai gini nanya pemerintah nanya pengusaha nanya siapa aja ya kayaknya situ vaksin ya biasanya jawabannya seperti itu ini narasinya jadi percaya atau tidak ya tergantung masing-masing ya pengalaman masing-masing ini dampak langsung dari pandemi faktual yaitu ekonomi jeblok Indonesia saat ini hampir memasuki resesi tapi kalau menurut rating ekonomi kemarin katanya sudah masuk technical resesi atau resesi technical saya kurang tahu itu bahasa apa itu nah sementara tetangga kita Singapura Malaysia terus kemudian negara-negara lain di Eropa juga sudah mulai resesi di Asia juga kalau tidak salah Korea Selatan sudah mulai resesi juga resesi adalah dua kuartal pertumbuhan negatif catatan dari resesi atau jatuhnya ekonomi ini adalah karena hutang tak terbayar ya pabrik tutup kantor-kantor tutup toko-toko tutup semuanya jadi kegiatan ekonomi relatif mati hanya kegiatan-kegiatan ekonomi yang dianggap vital yaitu terkait pangan terkait kesehatan itu hanya yang boleh jalan selain itu tutup yang masih jalan pun juga terpaksa menambah biaya waktu maupun biaya jalannya karena ada penerapan protokol kesehatan belum lagi kalau misalnya negara-negara yang terkait negara-negara tertentu menetapkan protokol yang berbeda misalnya jadwal buka-tutup pelabuhan dan sebagainya yang pastinya itu jadi kos tambahan yang bisa menyebabkan kerugian gitu nah buat sebagian masyarakat kelas menengah mungkin tidak terlalu merasa dampak ekonomi ini tapi buat masyarakat di bawah yang kelas ekonomi di bawah itu mungkin rasa saya punya cerita sedikit yaitu ada teman yang pengelola parkir di gedung perkantoran Jakarta ini ketika PSBB diterapkan dia terpaksa memperlaka sekitar 1.500 orang tukang parkir dia ada berapa lokasi gitu ya dan kebetulan dia pengelola manajemen keuangannya kurang oke akibatnya setelah di PHK itu para tukang parkir yang which is itu banyak dari kampung itu kerepotan untuk bayar kontrak makan dan lain sebagainya saat mereka kerepotan mereka gak bisa cari kerjaan apapun juga karena toko-toko lain toko atau semua kantor tutup semua akhirnya yang di bayar di benar mereka adalah pulang kampung nah pada saat mereka mau pulang kampung pada saat mereka mau pulang kampung gak boleh pulang kampung dicegat oleh petugas dan ya mungkin agak dihujat juga gitu dianggap tidak bertanggung jawab dan sebagainya gitu ya mereka keleleran lah gitu itu cerita tukang parkir nah biar cepet aja ya jadi intinya dari ini hasil ngobrol saya sama satu chief ekonomis dari satu jasa keuangan BUN jasa keuangan itu dia bilang bahwa corona virus corona atau covid ini bikin kita mengevaluasi segala sesuatunya dan kemudian membuat koreksi gitu saya challenge dia saya bilang bahwa banyak hal-hal yang sulit untuk dibuat koreksinya gitu karena gak jelas ini arahnya kemana gitu kenapa gak diulang aja karena menurut saya ini opportunity sebenar-benarnya saya melihat depan sana itu ada istilahnya dollar crash dollar crash itu jatuhnya dollar sebagai global reserve currency dunia hari ini gitu kenapa itu bisa jatuh karena ekonomi Amerika sangat jelek ya dan untuk menambal ekonomi Amerika itu Jerome Powell atau The Fed chairmannya The Fed itu udah menyatakan dia siap untuk cetak uang sebanyak-banyaknya sebanyak dibutuhkan gitu menggelontorkan uang itu dia siap sekali gitu kemudian wacana cashless society ini juga kalau ini sesuatu yang baru ya tapi bukan dampak pandemik tapi akan dimanfaatkan oleh industri keuangan jasa keuangan untuk diterapkan massive unemployment sudah pasti yang sekarang belum di PHK mungkin bulan depan mungkin dua bulan lagi kita belum tahu tapi yang udah pasti krisisnya depresinya jelas arahnya gitu ini yang terjadi karena macetnya stimulus stimulus itu tidak bisa langsung ke masyarakat tapi banyak macet di pasar kapital dan yang masuk ke masyarakat itu juga banyak dibelanjakan ke pasar kapital juga maka kesenjangan sosial juga semakin tinggi tak terbendung menurut saya ini adalah peluang untuk mencoba sesuatu yang baru sesuatu yang baru itu seperti apa banyak hal-hal yang sudah diwacanakan sebelumnya misalnya smart grid apakah kita mau stay besar-besar atau kita mulai meringkeskan sesuai dengan kebutuhan sebagainya misalnya kayak sekarang ini sepertinya kita udah gak relevan lagi kalau misalnya kita berpikir pasar global pasar global bikin sesuatu untuk pasar global enggak kita bikin sesuatu untuk kita dulu karena yang di sebelah sana mereka juga udah bikin sendiri dan mereka sangat sesuai dengan apa yang mereka butuhkan pastinya begitu itu yang pertama kali kepikiran oleh saya terkait sama relevansi nah smart grid ini konsep lama yang saya pikir punya peluang untuk diterapkan pas ke pandemi ini atau pada saat riset civilisation riset ini kemudian pemikiran lain seperti lokalisme karena kebutuhan terhadap lokal produk sekarang makin tinggi pada kemarin itu sempat kecatat bahwa bawang waktu awal-awal PSBB itu bawang bombay itu harganya gila dan ibu-ibu banyak yang kita semua yang belanja ke supermarket banyak terkaget-kaget karena harganya sangat tinggi itu karena si Cina menutup portnya sehingga importnya juga terhambat juga dan kita baru sadar bahwa bawang bombay kita import dari Cina kira-kira ringkasnya begitu mengenai civilization crash apakah crash atau enggak saya serahkan kembali kepada bapak-bapak dan ibu-ibu tapi faktualnya kira-kira seperti itu nah ada yang saya kutip dari Jake Wainer itu mengenai facts, knowledge dan wisdom bahwa masyarakat ini adalah evolusi dari model berpikir masyarakat yang pertama adalah fakta ribut mengenai fakta kemudian berharap bisa build knowledge based community pada akhirnya ke depan mungkin kita akan berusaha mencapai wisdom untuk itu semua dibutuhkan imajinasi yang bebas makhluk demikian terima kasih kembali ke nonatika terima kasih Bung Piko terima kasih